Chapter 1306, Fan Jiseng Sentuh. Dia menendang pintu hingga terbuka, dan Kaisar berjalan dengan marah, hanya untuk melihat saudaranya memejamkan mata dan bermeditasi. Mendengar gerakan itu, dia membuka matanya samar-samar, tetapi matanya tetap tenang ketika dia memandangi Kaisar, ada apa, mengapa masuk ke ruang latihanku? Akar cintamu tidak pulih, melihatnya dalam-dalam, mata Kaisar menyipit dan ragu-ragu. Dengan senyum sinis, Baipau menolak untuk mengatakan, Saudaraku, kamu adalah Kaisar, tidak tahukah kamu bahwa akar dari cinta itu hancur, dan kehidupan kekal tidak ada. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih? Bahkan jika kamu bereinkarnasi dan mengisi kembali jiwa, kamu mungkin tidak dapat pulih. Itu benar, mengangguk sedikit, Kaisar surga masih menolak untuk mengatakan, Jadi, rencana Kaisar, bukankah kau mengungkapkannya keluar? Dia menatapnya dengan ekspresi konyol di wajahnya, dan lelaki berjubah putih itu masih menawarkan kata-kata asli, urusanmu bukan tanggung jawabku. Jika tidak apa-apa, pergilah, aku akan bermeditasi. Begitu kata-kata itu jatuh, kakakku memejamkan matanya lagi. Kaisar surga, sepertinya adik laki-lakinya tidak ada sangkut pautnya. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan dia di dunia, seharusnya itu bukan masalahnya. Pada saat ini, sang Kaisar pedang melangkah maju. Dan sepertinya lelaki berjubah putih itu memandangi Kaisar lagi. Berpikir sedikit, Tiandi sedikit menganggup, tetapi keraguannya tetap ada. Hal ini sangat rahasia sehingga tidak banyak orang mengetahuinya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan mengatakannya? Apakah itu mengatakan? Memalingkan kepalanya dan menatap wajah Kaisar pedang yang bingung, Tiandi tersenyum dingin. Jiansin, kamu adalah orang yang paling kupercayai. Kamu telah bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan dari lima binatang buas dalam beberapa dekade terakhir. Aku mendengar Anda baik dengan hayau. Petik 2. Kaisar, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan aku? Hehehe, di mana? Jangan khawatir, bagaimana aku bisa mencurigai kamu? Kebocoran ini, mungkin sesuatu terjadi pada Kunpeng. Roh Org memiliki banyak mulut. Sebagai raja binatang roh, tidak bisa dihindari bahwa tidak akan ada beberapa di sekelilingnya. Hal-hal dengan mulut lemah tidak akan menghalangi Anda. Petik 2. Sedikit menepuk pundak Kaisar pedang. Mulut Tiandi sedikit melengkung, tetapi ada kilatan dingin samar di matanya, tapi meskipun ini bukan masalah besar, aku tidak peduli. Apakah hanya beberapa hewan dan beberapa Kaisar manusia? Apa masalahnya? Hanya saja, jangan katakan, aku masih agak takut memiliki binatang buas. Kau bisa membawakan kepalanya untuk menjaga hal itu terjadi. Petik 2. Tanpa sadar gemetar, Kaisar pedang dengan hati-hati berkata, Siapa? Feng Tian Haiyao? Apa dia? Ya, muridku yang kosong hanya disegel olehnya sekali, dan aku harus menjaganya dari itu. Jika aku mencoba ini lagi dengan tuan-tuan itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan Kaisar pedang dengan tergesa-gesa berkata, Kamu tidak boleh sombong, Kaisar langit. Hal itu seribu tahun yang lalu. Kamu masih seorang Kaisar kuasi. Sekarang kamu adalah seorang Kaisar yang telah menyentuh ambang batas tanpa batas. Bukan lawanmu. Petik 2. Jian Xin, Untuk jaga-jaga, meliriknya dengan dingin, nada Kaisar Tian tidak perlu dipertanyakan lagi. Kali ini adalah tentang martabat dao surga, dan itu tidak boleh hilang dari teman-teman lama kemanusiaan. Anda tidak pernah melanggar perintah saya. Berani, atau tidak akan? Petik 2. Dengan mengerutkan kening, Jiandi tampaknya berjuang, tetapi bagaimanapun dia masih menganggup, menggertakkan giginya dan berkata, Ya, aku akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang. Heaven Emperor tersenyum dengan puas, dan pria berjubah putih itu membuka matanya, tetapi mendesah, Jiandi tidak pendek denganmu, mengapa mengganggunya? Aku tidak mempermalukannya, hanya membiarkan dia memotong cinta dengan binatang itu. Perang sudah dekat, aku tidak membiarkan sisiku, dan perubahan mendadak. Lagi pula, pistol itu mudah disembunyikan dari panah gelap, terutama kaisar manusia, yang terbaik hati manusia menipu, dan Tuhan tahu apa yang akan mereka mainkan. Ham. Petik 2. Ya, kakak laki-laki itu kuat, tetapi dia tidak bisa mengalahkan empat tangan, ada banyak anggota keluarga, dan ada banyak trik. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu akan kalah kali ini, belum tentu, hahaha. Kenapa, kamu mau bantu aku? Tidak, semua dunia luar tidak ada hubungannya denganku, termasuk kamu. Perlahan menggelengkan kepalanya, jubah putih terus berlatih dengan mata tertutup, tetapi dia terus bergumam di mulutnya. Hanya saja jika kamu mati secara tragis, langit jatuh dan kosong. Dadao tersesat, tetapi tidak sakit. Bagaimanapun, para praktisi tauis surgawi kita tidak begitu peduli dengan keluarga mereka sendiri, tetapi sekelompok semut, hanya bersenandung. Petik 2. Matanya sedikit menyipit, dan kaisar Tian merenung sedikit, dan berbalik. Ya, sekelompok semut ditambah saudara yang patah, benar-benar tidak bisa bergantung pada satu. Tapi aku tidak peduli dengan siapa aku bergantung, tapi aku Tian di, ham ha. Petik 2. Sambil mencibir, sosok kaisar Tian perlahan-lahan menghilang, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia menghilang, mulut jubah putih itu menyunggingkan senyum aneh. Sebulan kemudian, kaisar pedang kembali, dengan darah di sekujur tubuhnya dan kehilangan lengan kiri. Pada saat yang sama, ada berita dari binatang roh bahwa Feng Tian hayau ditikam di mata kiri oleh kaisar pedang, menyebabkan cedera serius. Pada titik ini, seluruh dunia binatang buas dan sisi kaisar lebih banyak musuh daripada laut. Kaisar surgawi, aku tidak bisa membunuhnya, aku hanya bisa menghapusnya. Kekuatannya untuk menyegel langit tidak akan pernah mengancammu lagi. Dia terengah-engah, dan kaisar Jian menatap senyum puas kaisar dengan wajah pucat, hehehe. Dilakukan dengan baik, pada kenyataannya, tidak peduli apakah kamu melihatnya atau tidak, dia tidak akan membuatku banyak masalah. Jaga luka-lukanya, setelah tiga bulan, pergi berperang denganku. Menepuk pundaknya dengan ringan, dan kaisar Tian Hao menengadah ke langit, sepertinya memegang kendali. Melihat ini, Zuofan tidak bisa menahan perasaan, kaisar pedang ini benar-benar setia dan berani. Tahu bahwa ini tidak lain adalah metode godaan kaisar. Dan dia masih berjuang begitu keras dan kehilangan lengannya. Dan akhirnya aku tahu mengapa mata hayau tidak punya alasan. Itu hanya karena kecurigaan kaisar Tian terhadap pedang kaisar, sayang. Petik 2. Pedang kaisar memperbaiki ilmu pedang, pedang adalah raja para prajurit, dan selalu menjadi telapak raja, dan orang yang memperhatikan adalah kata kesetiaan. Kepala mengangguk sebagai pengakuan. Dan lelaki tua itu menjelaskan, pria tua itu tidak menyebutkannya sebelumnya, dan ada tiga jalan setapak menuju jalan yang manusiawi. Zhong Xiaoti, ilmu pedang Jian Di, adalah yang pertama dari tiga platform ini. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, Zuofan bertanya-tanya, jadi, apakah dia juga manusiawi? Setengah-setengah. Kenapa setengah? Karena kendo itu manusiawi, tetapi tubuh pedang itu bukan manusia. Kalau tidak kaisar langit tidak akan bisa membawanya bersamanya, jadi percayalah. Dengan terkekeh, lelaki tua itu menunjuk ke danau, tetap awasi. Dengan pandangan serius, Zuofan terus menonton, tetapi dia melihat waktu berlalu, dan sejak kembalinya kaisar pedang, itu telah menjadi momen yang berlalu di bulan Maret. Kaisar surgawi dan kaisar pedang bersiap untuk bertarung, tetapi sebelum mereka jauh, mereka mendengar suara gemuruh, sarung di belakang mereka sudah rata dengan tanah. Dan banyak suku menderita korban besar. Terburu-buru untuk melihat sekeliling, melihat sekeliling, tidak ada sosok, bahkan adiknya sudah pergi, dan di ruang rahasia di bawah kamarnya. Batu huying yang dia tempatkan sebelumnya telah menghilang dari udara tipis. Tubuh itu menggigil tak terkendali, dan kaisar langit mengertakan giginya dengan geram, kerjaan yang sangat teliti, aku bahkan bisa tahu bahwa aku telah meninggalkan teknik rahasia batu bayangan. Dan aku mencurinya saat aku pergi. Tiandi, apa yang terjadi? Tanya Jiandi, bingung. Bibirnya bergetar, dan mata kaisar-kaisar merah. Jika terkejut, saya telah menuliskan metode budidaya mata kosong saya dan mata emas zilei. Jika saya kalah, akan ada keturunan yang bisa mewarisi mantel saya. Beritakanlah surga saya, tanpa diduga. Petik 2. Kaisar Tuhan, mengapa kamu tiba-tiba memikirkan mantel? Apakah kamu tidak terlalu percaya diri tentang pertempuran ini? Ini tidak seperti gayamu, itu bukan. Mendengar pertanyaan kaisar pedang, kaisar surgawi menjawab dengan santai. Tetapi dia tertegun. Seolah-olah dia mengerti sesuatu. Ayo, anak kecil itu, apakah akar cintanya dipotong? Hancurkan, bagaimana Anda bisa berkonsentrasi memikirkan diri sendiri? Petik 2. Kaisar Dewa, apakah kamu berbicara tentang adik lelaki? Ya, jika dia telah memberitahuku banyak hal yang berantakan hari itu, bagaimana mungkin aku bisa berpikiran keras dan tetap tinggal di belakang? Ini jelas yang dia maksudkan dengan sengaja untuk kulakukan. Matanya menyipit menjadi celah, dan kaisar surgawi mengertakkan giginya dengan geram, mungkinkah jalan sorgainya yang penuh kasih telah pulih kembali, dan melihat bahwa aku akan menghancurkan dunia. Apakah aku ingin melakukannya dengan benar bersama aku? Kaisar hari itu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Batu bayangan tidak boleh jatuh di tangan mereka, kalau tidak mereka akan melihat melalui keterampilan cerdikku, aku pasti akan dirancang di mana-mana akan sulit untuk menang. Tinju mengepal erat, dan lingkaran emas mata kaisar-kaisar menyala tiba-tiba, dengan gemerincing, mata besar di udara begitu curam sehingga menyebar kesekeliling terbang ribuan mil. Segera, sosok terbang dari tiga binatang suci menarik perhatian mereka. Menemukannya. Dengan senyum dingin, kaisar surgawi mengambil kaisar pedang selangkah ke depan, berkedip ribuan mil jauhnya, dan segera muncul di jalan penerbangan KELIN, menghalangi dia, sialan binatang buas. Lihat ke mana kamu pergi? Empty Avenue, Instant Sky. Tanpa sadar, sosok besar KELIN buru-buru berbalik, sementara kaisar pedang melambaikan tangannya, dan sebuah pedang merah tiba-tiba dikeluarkan untuknya. Terkejut dalam tubuh, merasakan nafas yang mengerikan, KELIN menoleh ketakutan, pedang apa ini? Pedang congtian, mata kaisar pedang melintas dengan acuh-ta'acuh, ini adalah pedang-pedang simbiotik yang dihasilkan oleh kekuatanmu ke langit, kau tidak bisa mengalahkannya. Uh, ah! Darah memercik, dan baju besi tebal KELIN tidak bisa menghentikan pedang yang tajam, dan dia segera ditembus oleh kaki KELIN. Sebuah sempalan, disertai dengan lolongan menyedihkan, berdebar, dan jatuh ke tanah. Mulut kaisar surgawi melebar, dan mata Kong Ming dan Zilei terbuka, tetapi tudung ungu jatuh ke arahnya, dan seluruh bumi, ribuan mil jauhnya, menghilang dengan suara keras. Huh, kenalan akan menyerahkan batu huiying ke kursi ini, kalau tidak aku akan mati di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, kaisar surgawi menarik kaisar pedang dan berbalik lagi, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berhenti di depan Longzhu. Tanpa diduga, Longzhu buru-buru melepaskan Fen Tian Jinian, tetapi di bawah Fen Tian Jian, semua api diserap oleh Ekskalibur, dan Longzhu terluka dan jatuh dalam sekejap mata. Sebuah tudung berisi lehman ungu menjebaknya. Tetapi ketika kaisar Tian berbalik untuk menangkap Kun Peng lagi, dia tiba-tiba mandek, mengapa, mengapa orang tua itu menghilang dan bersembunyi? Kaisar, burung tua itu terbang sangat cepat, kita kehilangannya, dan kita tidak akan pernah menemukannya lagi. Dia terbang tidak peduli seberapa cepat, bisakah dia memiliki mata surga saya? Dengan corak muram, dua belas lampu keemasan akhirnya memancar dari murid kanan kaisar, Qing Tian Kun Peng, dimanapun Anda terbang atau bersembunyi. Selama Anda berani menunjukkan kepala, Anda tidak dapat melarikan diri dari pelacakan zodiak mata ini. Kedua belas, dunia nyata, petik dua, bas. Murid mata emas besar di langit tiba-tiba memancarkan cahaya aneh, dan kemudian dengan cepat mengembang dalam getaran misterius, sepuluh ribu mil, seratus ribu mil, jutaan mil, puluhan mil, miliaran mil. Jagoan terakhir, satu hamparan batas yang luas menghilang dari batas tanah suci. Pada titik ini, pesona muncul, Fan Sheng Sheng, Qing Tian Kun Peng bersembunyi di pegunungan sepuluh ribu binatang, merasakan paksaan tak berujung di atas kepalanya, baik ngeri dan terkejut. Ini adalah kekuatan kaisar surgawi. Cukup, dia tahu yang terbaik, atau dia saudaraku, bahkan jika kita bergabung, tidak ada kemungkinan mengalahkannya. Petik 2. Chapter 1307, Nine Wives to One. Kaisar surgawi, kali ini dia terjebak dalam pesona dan tidak bisa melarikan diri. Jangan perhatikan, selama tidak ada arus keluar dari jalan kosong di kursi ini, itu tidak akan menjadi ancaman untuk saat ini. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, kaisar memandangi pedang kaisar. Tetapi wajahnya murung dan berkata dengan dingin, sekarang kita ayo pergi berperang dulu, mari kita dekat dengan geng hantu lama, mari kita lihat saudara yang kejam. Ham, Petik 2. Begitu suara itu jatuh, kaisar Tian berbalik dan menghilang tiba-tiba, dan pedang kaisar segera mengikuti. Setengah jam kemudian, di dataran besar yang kosong, tidak ada ujung untuk melihat, tidak ada orang untuk ribuan mil, dan hanya ada 10 sosok yang sudah dikenal. Yang telah berdiri untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, fluktuasi spasial keluar, dan kedua kaisar langit datang dan melihat ke atas, tetapi mereka tidak melihat yang lain, hanya menatap seorang pria berjubah putih dan berkata jahat. Saudaraku, aku pikir kamu rusak itu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Mengapa, ada perasaan yang tersisa tentang dunia? Petik 2. Cinta itu hancur, tetapi hati masih ada di sana, dan perasaan itu masih ada di sana. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria berjubah putih itu tampak sedih. Meskipun sekarang aku telah memotong cinta sejati apapun di dunia, mungkin itu pernah disebabkan oleh surga sentimental. Juga tak tertahankan ingin meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kamu tidak menyingkat avenue of extinction pada saat itu? Mungkin, kelopak matanya sedikit berkedip, dan jubah putih itu sedikit mengangguk. Sambil tersenyum, Kaisar Surgawi tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Oh, ini salah perhitungan. Saya selalu berpikir Anda tidak bersalah, dan semua hal tidak ada di tangan Anda, jadi Anda tidak mengurusnya. Saya tidak berharap Anda memiliki kepedulian terhadap dunia ini, lebih lagi saya tidak berharap ketika Anda berpikiran mendalam sehingga Anda tidak bergerak sama sekali, jadi saya mengabaikan Anda. Petik 2. Ketika aku mendengar tentang rencanamu, aku ingin mematahkannya, tetapi aku segera menolak gagasan ini. Karena aku mengenalmu dengan baik, hal-hal yang kau putuskan tidak dapat diubah. Alih-alih mengungkap posisiku di muka, lebih baik untuk menghentikannya secara rahasia, ini lebih efektif. Petik 2. Jadi, kamu dengan sengaja mengungkapkan rencanaku kepada orang-orang tua ini, dan juga mengisyaratkan bahwa aku akan meninggalkan jalan penanaman jalanan yang bersih. Dan kemudian berkolusi dengan hewan-hewan itu untuk mencuri, dan ingin mencari tahu kekurangan kekuatan gaibku, kan? Tanda tanya. Petik 2. Sudut mulutnya bergetar dengan lembut, dan mata Kaisar bersinar dengan amarah. Sayang sekali ketiga binatang buas itu dikurung oleh saya. Anda ingin mengunjungi saya. Belum terlambat untuk menjelajahi cara untuk menghancurkan dunia. Hang. Petik 2. Wajahnya berubah drastis, dan para Kaisar lainnya saling melirik, dan tidak ada hati yang tenggelam. Begitu mudah untuk menangkap tiga binatang suci, kekuatan Kaisar Surgawi benar-benar tak terduga, dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Hanya ada satu pria bermata satu yang berdiri tiba-tiba dan berteriak dengan marah. Kaisar kamu terlalu merajalela, jangan lupa, mata kosongmu pernah dikalahkan oleh orang tua itu? Yo, bukankah ini Feng Tian hayau? Bukankah mereka pergi ke Kunpeng untuk mencuri sesuatu, tetapi malah datang ke sini untuk membantu? Apakah mereka ingin menyegel murid danda lagi? Dengan melirik sekilas, Kaisar Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai, yang disebut sibei tiga hari harus diperlakukan dengan cara yang menakjubkan. Ribuan tahun yang lalu, Anda sangat malu untuk menunjukkannya? Sekarang Anda bahkan tidak dapat menjaga mata Anda sendiri, tetapi juga untuk menutup mata Tuhan saya. Hitomi, ha ha, bercanda. Petik 2 Mendengar ini, hayau bahkan lebih marah lagi di wajahnya dan berbalik untuk menatap Kaisar Pedang. Dia menggertakkan giginya dan menggertakkan giginya, jantung pedang besi, selama beberapa dekade, aku telah memperlakukanmu seperti teman baik. Orang tua itu juga membantu Anda mengumpulkan apa yang Anda butuhkan, tetapi mengapa Anda muncul dengan kejam dan saling berhadapan dengan pedang dan tentara? Petik 2 Tanpa bicara, dia bahkan tidak berani meliriknya. Kaisar Pedang hanya menundukkan kepalanya dan tampak malu. Sentuh. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar, dan Feng Tian hayau belum bereaksi, gemetaran dengan pecah tiba-tiba, dan tubuhnya meledak, Lei Mang berguling, dan meledak. Masih di udara, dia tidak bisa berhenti memuntahkan darah merah. Di seberang Kaisar Langit, dua aura emas di murid kanan, Guntur Ungu di murid kiri meledak, dan sudut mulut melintasi lengkungan kegembiraan, Guntur Ungu Megah ini sangat kuat. Dan itu benar-benar melengkapi murid Kosongku. Hancurkan Langit, Petik 2 Petir Ungu yang terus-menerus mengamuk di tubuh hayau, Pada saat ini, murid kanan Tiandi menjadi 12 berat, tapi mendengarkan dentuman keras, diiringi suara keras simang, berkedip menjauh, tubuh hayau menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Seorang lelaki tua berjas hitam langsung berdiri dan berteriak, Tiandi, bagaimana kabarmu hayau? Kelopak matanya bergerak, Zuofan di tepi danau, menoleh dengan curiga dan memandang lelaki tua di sebelahnya, dan kemudian memandangi sosok di danau. Bukankah ini orang yang sama? Ternyata dia juga hadir. Tapi apa yang dikatakan Kaisar Tian berikutnya adalah Zuofan terkejut lagi, dan bahkan matanya menonjol. 99, aku baru saja mengirimnya ke tempat di mana aku harus pergi. Setelah aku menyelesaikan puing-puing lama kamu, aku akan pergi untuk membersihkan binatang buas. Dia tersenyum aneh, dan Kaisar Tian mencibir semua orang yang hadir, mengejek, mengapa, tanpa binatang buas, apakah kamu kehilangan hatimu? Ternyata Kaisar yang manusiawi bergantung pada kekuatan binatang buas. Wajahnya lebih berat daripada yang lain, dan wajah semua orang menjadi sedikit malu, jika semua orang tidak punya hati di masa lalu, sekarang ini sedikit putus asa. Hanya sesaat mereka tidak bisa merespon dalam sekejap waktu, dan Kaisar Surga mengambil binatang suci untuk menyegel Tianhai Aho. Yang kuat ini benar-benar bukan milik mereka. Apakah kekuatan langit dan bumi benar-benar di atas kemanusiaan? Namun, pada saat penurunan moral ini, pria berjubah putih maju selangkah, wajahnya dengan tenang berkata dengan lemah. Hari ini kita berdiri di sini tidak tergantung pada seberapa kuat Kaisar Surgawi itu, hanya ketika kita tidak melanggar kata dalam hatiku tidak lebih dari itu. Petik 2 Tiba-tiba terkejut, Ji Uyu menunggu Kaisar untuk melihat jubah putih itu. Jika dia memikirkannya, wajahnya perlahan-lahan menjadi lebih kencang dan dia merasa seolah-olah dia sudah mati. Ya, sebagai pemimpin yang manusiawi, bagaimana manusia dibiarkan binasa dan hanya duduk diam saja? Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat musuh, hanya saja mereka harus melakukannya. Ini adalah alasan mengapa kamu harus benar bersamaku? Menatap adiknya dengan kuat, Tian Di belum pernah sepenuh hati khusyuk, bahkan jika akar cinta terputus. Kamu masih berjalan di jalan surga yang penuh kasih sayang, sehingga menolak jalan kesunyian. Kemuliaan, Petik 2 Berpikir sedikit, jubah putih itu menganggupkan kepalanya dengan pasti, meskipun aku tampaknya dipilih oleh langit dan bumi sebagai penguasa dao surgawi. Tetapi aku percaya bahwa dao ku sendiri datang dari diriku sendiri, dan hatiku menentukan milikku tahu bukanlah pemusnahan. Seperti halnya Kaisar memangkas perasaan pribadi dan memahami dunia dan perasaan, saya mematahkan akar cinta. Tidak ada lagi warna bagi saya di dunia, dan saya tidak dapat merasakan cinta apapun. Tetapi karena ini, saya merasa semakin berharga. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke langit dan orang-orang akan memenangkan langit. Petik 2 Oke, karena kamu telah memutuskan, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Tau itu berbeda, dan tidak ada konspirasi. Mengenai konflik dalam taoisme, bahkan saudara dan saudari, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dengan desahan di bawah hatinya, Kaisar-Kaisar tiba-tiba menunjukkan cahaya yang menakutkan, dan melangkah maju, bergegas menuju kerumunan, karena kehendak dunia musnah. Aku akan menghukumnya atas nama langit. Kalian semua, petik 2 Siu 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 Ketika beberapa Kaisar melihat ini, mereka semua bertarung satu sama lain. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketegasan, tidak peduli apa kehendak Tuhan, manusia akan berjuang sampai akhir. Kaisar surgawi, yang ingin menghancurkan dunia dan kelahiran kembali, melewati level kita terlebih dahulu? Boom! Ada ledakan keras, satu demi satu, dan seluruh dunia bergetar dan hancur. Dalam pertempuran 10 Kaisar, bahkan dunia dan bumi ngeri, dan mereka tidak berani membenci front mereka. Gua gelap muncul di seluruh ruang. Selama 3 bulan berturut-turut, mereka membentang ratusan juta mil tanpa rumput. Ketika ledakan berhenti, tidak ada matahari, bulan dan bintang-bintang di seluruh dunia, hanya kegelapan yang tak ada habisnya, menyapu dunia. Tapi itu adalah celah di ruang yang hancur, dan hukum ruang sudah terlambat untuk diperbaiki. Pedang Kaisar dan Kaisar Manusiawi sudah terluka, terengah-engah dan lemah. Bahkan pria berjubah putih tidak bisa membantu tetapi berlutut ke tanah dan memuntahkan darah. Hanya Kaisar Surgawi, meskipun kelelahan, tidak lemah di matanya, dan memandang semua orang dengan gembira dan jijik. Tampaknya kemenangan dan kekalahan telah dibagi, dan memang benar kehendak Tuhan begitu, kemanusiaan punah, hahahaha. Dengan tawa yang keras, sebelas aura emas tiba-tiba muncul di mata Dewa Kaisar, Jing Si. Bas. Seorang murid mata emas besar tiba-tiba muncul di atas kubah langit yang gelap, memancarkan energi yang menakutkan. Melihat semua orang, Kaisar begitu ngeri sehingga Kaisar Tong tidak bisa menahan senyum pahit. Ah, pada akhirnya itu masih kehendak Tuhan, kita kehilangan. Wow. Gelombang tak terlihat tiba-tiba jatuh dari langit, seperti gelombang kejut melewati semua orang. Tubuh para Kaisar terfragmentasi, menghilangkan dunia, hanya dao caiksia, terbungkus dalam jiwa mereka, berkeliaran di udara, tampaknya masih meratapi kesedihan tidak jauh dari dunia. Panggilan. Tiba-tiba, ketika angin sepoi-sepoi melintas, jiwa-jiwa orang-orang tidak menanggapi apa yang terjadi, hal itu sudah disertai oleh cahaya warna-warni, semua terbang ke satu arah. Diselimuti oleh pria berjubah putih, menjaganya agar tidak membiarkan hal itu terjadi. Kekuatan dunia murni sakit, bahkan, dari tubuh Kaisar pedang yang terluka parah, dia juga terbang keluar dari jalan Kaisar dan datang kepadanya. Apa yang terjadi? Alisnya berkedip, dan Kaisar surgawi memandangi Jiandi dengan aneh, tetapi Jiandi juga menggelengkan kepalanya dengan tidak dapat dijelaskan, aku tidak tahu. Cara Kaisarku sepertinya tidak terkendali. Saudaraku. Pada saat itu, pria berjubah putih itu berbicara, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, kamu dan aku adalah semua orang yang menyentuh ambang batas level tertinggi. Tetapi aku tidak memiliki Emperor Realm Avenue, dan aku selalu di belakangmu. Tapi untungnya, itu lenyap. Sebelum ambang surga, saya menyadari dua makna keheningan. Pertama adalah sebelum dunia menjadi neraka Asura, dunia terlahir kembali, dan dunia ini damai. Yang kedua adalah bahwa para tuan duduk dan mengubah diri mereka sendiri, dan memberi dunia kesempatan lagi. Dan saya selalu percaya bahwa surga dan bumi akan membiarkan ribuan jiwa, dan itu tidak akan benar-benar putus asa. Petik 2 Ketika kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh jubah putih itu menganjarkan udara hitam yang berdeguk, terjerat, dan tubuhnya berkarat dan menghilang pada saat ini. Tapi Nine Dao Emperor Realm Avenue di tangannya terus-menerus bergabung, dan akhirnya sebuah telapak tangan raksasa berwarna-warni terbentuk, dengan keras menyerang murid dewa sembilan surga. Chapter 1308, Hard Choice Sentuh, telapak tangan berwarna-warni itu mengenai matahari itu dengan keras dan segera menghancurkannya. Tubuh Kaisar Surgawi terhuyung-huyung, dan dengan embusan, dia mengeluarkan darah merah yang terluka parah. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya pucat, dan dia menatap sosok yang menghilang dalam gas hitam, matanya bergetar sejenak, aku duduk dan mendapat momen kekuatan tertinggi. Ham, oke, saudaraku, kamu menang kali ini. Namun, kamu masih kalah. Petik 2 Satu-satunya orang di dunia yang menyentuh ambang tertinggi adalah kamu dan aku. Kali ini kamu bisa menggunakan kekuatan gaib untuk membantingku sekali dan menunggu lukaku pulih. Siapa yang akan menghentikanku lain kali? Kamu hanya menghancurkan dunia. Waktu, mundur saja. Pemenang terakhir, atau aku, Homs. Petik 2 Berpikir cantik. Namun, pada saat ini, minuman ringan terdengar, dan panah merah muda berwarna-warni tiba-tiba melesat dalam sinar cahaya berwarna-warni dan bergegas langsung ke arah Kaisar. Sambil tersenyum, Kaisar Surgawi tidak mau mengatakan, Kaisar-Kaisar, bahkan jika kursi ini terluka serius, masih giliran Anda untuk menyerang secara diam-diam. Murid rahasia, penghalang ruang angkasa. Kaisar Surgawi, menghalangi panah merah. Kaisar Surgawi mengangkat kepalanya dengan bangga, dan mencibir mulutnya dengan dijik, penuh sarkasme. Papa. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak, murid kiri Kaisar tiba-tiba meledak menjadi halilintar, dan penghalang tak terlihatnya tiba-tiba terbuka. Panah merah muda menembak ke tubuh Kaisar Surgawi tanpa halangan, menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia tergagap di tanah dan matanya secara bertahap ternoda dengan warna merah muda. Hahaha, Kaisar Surgawi, bukankah kamu jalan kejam, kosong dan tidak disengaja? Tidak masalah jika serangan sentimental gadis ini pada orang lain, tapi bagimu, itu fatal. Tidak mungkin, bahkan jalan kosongmu akan ditinggalkan sekarang, bagaimana Anda akan menghancurkan dunia? Ham, petik dua. Ini, tidak mungkin. Lehernya memerah, dan Kaisar Surgawi menatapnya dengan dekat, dengan penuh kebencian berkata, mengapa Zilei Golden Eyes saya huru hara, karena Anda berani menyerang? Anda pasti sudah mengharapkannya, mengapa? Sinar cahaya berwarna-warni melintas, dan sosok ilusi muncul, tetapi itu adalah Kaisar Yuansun, apakah Anda pikir Anda menang? Selama Anda menemukan Kunpeng, dia sudah datang ke pintu Anda. Rencana Anda untuk menghancurkan dunia, tidak ada yang akan mendukungmu, tetapi dia takut padamu. Murid yang cerdas dan cerdas sangat kuat. Jadi dia merancang rencana daging pahit dengan Kunpeng, dan Lei Huang mengorbankan dirinya dengan jejak sisa-sisa di Zilei. Ditanam di dalam kamu, sekarang kamu mengerti, Kaisar pertama di dunia. Petik dua. Saudaraku, aku tidak bisa menganggapmu sebagai pemenang terakhir kali ini. Tinjunya mengepal erat, dan Kaisar memandangi sosok adik laki-laki yang berbulu itu dengan kesakitan, tetapi dia tersenyum dengan roh jahat, akui saja, Anda menang. Tapi sekarang, beberapa Kaisar itu hanya memiliki tubuh utama Dadao, dan mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Meskipun kursi ini jatuh cinta, tetapi selama ada garis kehidupan, itu akan kembali. Waktu adalah yang terbaik pembantu, pemenang terakhir, masih saya. Petik dua. Tiba-tiba dia menoleh dan datang ke Kaisar Pedang, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan keduanya akan pergi. Kaisar lainnya lemah, tetapi mereka tidak bisa membantu mereka. Namun, pada saat ini, adik laki itu, yang hampir putus asa, membuka matanya tiba-tiba, memperlihatkan sedikit senyum, dan berbisik pelan, Saudaraku, jika ada kehidupan setelah mati. Aku akan menghentikanmu. Oke, tubuhnya stagnan, dan Kaisar tidak berbalik. Setelah merenung sedikit, dia menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya, mari kita tunggu dan lihat, aku akan menunggumu. Wow. Begitu kata-kata itu jatuh, Kaisar Surgawi mengayunkan pedangnya dan menghilang. Adik laki-laki itu berada di udara gelap, benar-benar musnah. Gambar di danau menghilang, dan hanya Zoufan yang melihatnya semua menghela nafas. Perang para Kaisar dan Raja-Raja ini, saudara-saudara memunggungi mereka, hanya karena perbedaan cara, tetapi itu bukan dendam pribadi. Dapat dikatakan bahwa keluhan-keluhan semacam itu tidak pernah terjadi sebelumnya, karena ini adalah kompetisi yang sepenuhnya tidak masuk akal. Dan tanpa pikiran, tidak ada tempat untuk digunakan. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Tian mengatakan bahwa pertarungan tingkat tinggi yang sebenarnya semuanya diletakkan di sisi yang cerah. Karena konspirasi dan trik di tingkat mereka sudah dapat diabaikan. Meskipun Kaisar Surgawi akhirnya mendung oleh saudaranya. Bagaimana? Wajah Zoufan tertegun, tetapi ada suara tua di telinganya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah lelaki tua itu. Dia terkejut dan bergegas, tersinggung dan berharap untuk mengampuni dosa. Petik 2. Dia tertawa dan melambaikan tangannya. Jiu kamu tidak menganggapnya serius, kamu tidak harus ditahan ketika kamu adalah seorang pelayan yang vulgar. Aku akan bertanya kepadamu bagaimana perasaanmu setelah melihat dendam kuno ini. Apakah kamu merasa? Alis berkerut dalam, Zoufan berpikir sedikit, menatapnya dengan hati-hati, dan bergumam, sekarang aku tahu kamu, mengapa kamu bisa menulis karya agung seperti sembilan rahasia? Oh, tokoh protagonis dalam video ini bukan aku, bisakah kamu melihat pengalamanku? Tentu saja, dan aku tidak melihatnya melalui danau. Aku hanya mengobrol sedikit dengan seniorku, dan aku tahu bahwa kamu benar-benar suka gosip. Tapi itu sebabnya kamu bisa mendengar begitu banyak rahasia dan misteri di tanah suci. Catatan rahasia sembilan Neders, yang mencakup anekdot dunia, benar-benar mengagumkan. Saya tidak akan pernah berani meremehkan para istri yang telah membicarakan hal-hal sepanjang hari, hehehehe. Petik 2. Batuk. Dengan batuk kering, Jiu Yu mau tak mau menyentuh janggutnya, yang agak memalukan, kamu juga tahu bahwa aku adalah penguasa jalan sihir, dan sihir itu lahir dari hati. Untuk memahami sihir itu, kamu harus terus mendengarkan suara orang lain. Anda tidak perlu merinci. Saya hanya bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang kakak Tiandi? Petik 2. Dengan ekspresi kaget, Zuofan terdiam untuk waktu yang lama sebelum bergumam, aku dilahirkan di jalan setan, jalan keegoisan. Bahkan jika aku berkorban, itu untuk orang-orang di sekitarku, bukan untuk dunia. Aku tidak terlalu mencintainya. Saudara dari Kaisar Langit sebenarnya, untuk kehidupan dunia, saya lebih suka tidak menyingkat Supreme Avenue. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa sulit untuk menahan godaan. Lagipula, itu seperti dunia Tuhan, mengendalikan dunia. Sedangkan untuk cintanya hilang, dia bersedia mengikuti jalan hatinya dan mengabdikan dirinya kepada dunia. Lebih berharga lagi, saya menghela nafas lebih baik. Petik 2. Kamu bisa memikirkannya seperti ini, dan itu masuk akal, tapi... Mengangguk kepalanya dengan ringan, Jiu Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan cermat, dan dengan tulus berkata, jika aku berkata, dia adalah kamu, apakah kamu percaya? Terkejut, Zuofan menatapnya dalam-dalam dan bergumam, dia, apakah ini aku? Lebih tepatnya, pendahulumu. Pada saat ini, suara tua lain terdengar, seorang lelaki tua yang akrab muncul di depannya. Zuofan melihat lebih dekat dan langsung mengenali, bukankah kamu penambang laut nether? Kenapa? Biarkan aku memperkenalkan, dia adalah tuan di sini, kaisar reinkarnasi, dan mengendalikan masa lalu dan masa kini di dunia. Dengan sedikit senyum, Jiu Yu mengangkat jarinya dan berkata kepada pria tua itu. Orang tua itu juga mengangguk sambil tersenyum, menjelaskan, apa yang kamu lihat di lautan hantu adalah dopel ganger sisa orang tua itu, tetapi sayangnya itu telah dihancurkan oleh kaisar. Sekarang kamu diekstradisi ke reinkarnasi Tianqi untuk melihat apakah kamu telah mencapainya. Mewarisi kualifikasi surga-surga sebelumnya, petik dua, jalan surgawi yang agung, terkejut, Zuofan bahkan lebih bingung, apa yang terjadi? Saudara Tianqi itu adalah kehidupan masa laluku? Bukankah dia sudah duduk? Tidak ada Emperor Realm Avenue, dan bahkan jiwa yang tersisa akan menghilang. Apakah di sini, reinkarnasi, tidak mungkin, dia padam. Petik dua, saling memandang, keduanya tertawa bersama. Lalu Jiu Yu memandangnya dan berkata, karena asapnya sudah hilang, bagaimana kamu beregenerasi, Zuofan? Tidak dicatat dalam 99 catatan rahasia, metode generasi ide? Apakah mungkin bagi orang biasa untuk melakukannya berdasarkan pikiran dan kelahiran kembali jiwa orang lain? Atau, ketika Anda meledak pada saat itu, jiwa para dewa tidak hilang sepenuhnya, dan beberapa di antaranya dipertahankan, bahkan Anda tidak dapat terluka. Bagian jiwa ini didasarkan pada apa yang melindunginya? Petik dua, kelopak matanya bergetar sedikit, Zuofan tiba-tiba menyadari, di Jing Avenue? Ya, itu adalah Realem Avenue Kaisar, selalu melindungi jiwamu, abadi. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Jiu Yu menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, ketika adik lelaki Kaisar meninggal. Lelaki tua itu mengambil kesempatan untuk memberinya Kaisar Realem Avenue untuk menyelamatkannya dari sisa jiwa, dan bereinkarnasi padanya. Adapun orang tua itu sendiri, dia juga telah bereinkarnasi. Dia hanya harus menjadi orang biasa, dan dia bukan lagi seorang Kaisar yang bereinkarnasi. Petik dua, sedikit terpana, Zuofan terkejut, kamu juga bereinkarnasi, maka kamu sekarang. Hanya gambar memori. Setelah menghela nafas panjang, Kaisar reinkarnasi menjelaskan, atau, itu adalah sedikit obsesi. Anda harus tahu bahwa orang yang bereinkarnasi dalam reinkarnasi saya, Tianqi akan meninggalkan semua kenangan, perasaan, dan hal-hal lain dalam hidupnya. Jiu Yu tetap tinggal lain kali saya ingin memikirkan reinkarnasi. Untuk tujuan melihat dengan mata kepala sendiri, Anda dapat kembali dan mewarisi jalan surgawi yang asli sesuai rencana, dan itu akan dianggap mati. Petik dua, dengan lima rasa di dalam hatinya, Zuofan menatap tajam ke arah Jiu Yu, gambar? Ya, bahkan bukan jiwa-jiwa, tetapi gambar obsesi. Setelah melihatmu, obsesi itu hilang, dan itu akan bubar. Sudut mulut bersilang dan senyum itu baik, dan Jiu Yu menepuk bahu Zuofan dengan lembut, sekarang Anda punya pilihan. Mewarisi jalan surgawi yang penuh cinta, mendapatkan kembali kekuatan semula, menepati janji semula, dan terus mencegah Kaisar Surga dari menghancurkan dunia. Atau tidak melakukan apa-apa dan menunggu dengan diam-diam untuk mati. Tuhan, petik dua, sambil mengerutkan kening, Zuofan berteriak, apakah ini pilihan? Siapa yang ingin menunggu kematian? Tentu saja itu pilihan, itu pilihanmu. Dengan sedikit senyum, Jiu Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah setan yang paling pribadi, tetapi kehidupan masa lalu kamu adalah surga sentimental. Dan hatimu berbeda, kamu tidak dapat mewarisi kekuatan itu, meskipun kamu adalah orang yang sama. Kelopak matanya bergetar, Zuofan menundukkan kepalanya dengan ragu, di dunia ini, semuanya mungkin palsu, tapi hanya hatiku sendiri yang tidak pernah bisa palsu. Aku telah berada di jalan ajaib selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa mengatakan itu berubah dan menjadi apa jalan cinta? Dengan kata lain, mengapa saya memilih jalan ajaib? Petik dua, karena kamu selalu menjadi real emperor iblisku, jadi tidak peduli siapa kamu berubah menjadi dan di mana kamu dilahirkan, kamu akan secara tidak wajar memilih untuk memilih setan jahat. Bahkan jika kamu adalah putra dari aliansi lurus, Uh, bagaimana menurutmu kamu mengadu aku? Sambil menggunjang tubuhnya, Zuofan menyentakkan sudut mulutnya tanpa sadar. Jika demikian, mengapa mereka tidak memberi saya kerajaan kaisar yang lurus pada awalnya? Apakah mereka enggan? Hanya Tuan Ji Yu Anda bersedia berkorban untuk saya sendirian? Selamatkan seluruh dunia, bagaimana dengan perawatan ini? Petik dua, chapter 1309, Aksep. Sambil tersenyum bodoh, mereka berdua sembilan saling memandang, tidak yakin. Pada akhirnya, Ji Yu Yu mengoreksi warna positif dan menjelaskan, kamu menyalahkan orang tua untuk ini. Untuk pengorbanan dirimu dan menyelamatkan hidup, semua orang memikirkannya, dan kaisar berada di luar ruang lingkup hidup dan mati. Apakah Anda enggan menyelamatkan Anda? Hanya agar Anda berhasil mempraktikan sembilan sembilan rahasia, hanya orang tua itu yang bisa membimbing Anda. Petik dua, sembilan sembilan catatan rahasia? Ya, kamu melihat bahwa pada saat kamu paling dekat dengan kekuatan tertinggi, ketika kamu menyatukan sembilan dao. Pada saat itu, bahkan kaisar pedang yang terluka parah tidak bisa mengendalikan kaisar daonya sendiri, saya tertarik pada Anda. Petik dua, mata dao-dao melintas di matanya, dan Ji Yu Yu menatapnya dengan saksama, orang tua itu yakin bahwa surga kasih sayang Anda, memulai jalan supremasi, adalah sembilan cara kaisar manusia. Hukum surga dan bumi, sembilan kematian seumur hidup, bahkan jika itu adalah ketika dunia kepunahan lahir, ia juga akan meninggalkan jalan untuk melawannya. Dan cara ini adalah cara surgawi Anda yang penuh kasih. Atau, cara kaisar Anda tidak dapat dipadatkan pada waktu itu, hanya menunggu kesempatan, kesepuluh cara akan disatukan. Menambahkan sembilan jalan utama yang manusiawi akan membantu Anda memadatkan avenue tertinggi dan mendominasi dunia. Petik dua, artinya, saudara kaisar surgawi bukanlah jemaat dao kaisar, tetapi orang yang telah dipilih untuk mengambil alih ten dao. Kehendak Tuhan bukan untuk memusnahkan dunia, tetapi dia telah jatuh ke jalan kepunahan dunia hanya karena dia ditentukan. Titik, Petik dua, seharusnya seperti ini, tetapi kehendak Tuhan tidak dapat diprediksi, dan kita hanya mengukurnya dengan hati kita sendiri. Siapa yang tahu kebenaran jalan? Bahkan kaisar Realem tidak berani mengatakan bahwa itu adalah perwakilan dari surga dan bumi, bahkan yang tertinggi, atau tidak. Petik dua, matanya melotot dalam, gumam nine nether, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, lupakan saja, tidak peduli apa, ini bukan apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita lakukan, ikuti jalan kita. Selamatkan dunia dari krisis, itu saja. Jadi, Anda memiliki kualifikasi ini, dan saya baru saja membuat formula ajaib Heavenly Demon, dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mencobanya. Dan menggunakan metode ini untuk membantu Anda mengintegrasikan sepuluh cara. Ketika Anda bertanggung jawab, itu seperti surga dan bumi saja. Seperti sepuluh kaisar, seharusnya hanya ada satu orang disupremasi, dan tidak akan ada lagi kepunahan. Bahkan jika itu keluar, Anda akan memiliki hukum pertahanan dan keberuntungan hidup. Petik 2. Mengangguk dengan jelas, Zuofan mengerti dalam hatinya, untuk menghindari kaisar langit mendapatkan cara untuk menghancurkan dunia. Anda pertama-tama mengambil kursi yang bertanggung jawab atas langit dan bumi dan kemudian berkata, Hanya, apakah Anda tidak takut kaisar langit menghalanginya? Kamu berada di Emperor Realm Avenue, dan lintasan nasibnya tersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya Dao kaisar-kaisar yang ada di sini, membimbingmu untuk menjelajahi Dao setan. Menjelajahi dan berkeliaran di antara berbagai keinginan, dan akhirnya bisa melompat keluar dari iblis dan mencapai ranah memahami hati dunia tanpa keinginan atau keinginan. Ini mudah dikatakan, tetapi lebih sulit dilakukan. Berapa banyak orang yang mengoreksi tau, sulit untuk lepas dari kendali iblis, apalagi berada di iblis? Petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi menerangi kepalanya. Zuofan merasakan emosi yang paling, Tuan Jiwanda mengatakannya dengan baik, saya juga terjebak di jalan setan kecil. Saya telah lama melayang, dan saya telah melihat orang-orang dari semua jenis jalan setan. Beberapa dari mereka bahkan meletakkannya di atas sangat sulit untuk melompat keluar dari jalur ajaib mantel yang benar. Untungnya, saya cukup tercerahkan, dengan kualifikasi yang baik. Hari ini, jika tidak, ini adalah pembakar pembunuh. Sayangnya, sepertinya saya masih memperbaiki setan. Berbakat, hahaha. Petik 2. Kentut surga wii, pipi tidak bisa berhenti bergetar, dan Nine Neter terdiam beberapa saat. Tahukah Anda, sudah berapa lama pria tua itu menunggu Anda datang ke sini? Yah, seharusnya lebih dari 5.000 tahun. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zuofan mematahkan jarinya dan menghitung, saya telah berlatih di Tanah Suci selama ratusan tahun, bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Dalam 5.000 tahun terakhir, saya telah berlatih selama 100 tahun lagi. Benar. Petik 2. Dengan tak berdaya memutar matanya, Jiuyu tidak mengatakan apa-apa, tetapi kaisar reinkarnasi itu tertawa keras, kamu lebih dari 5.000 tahun dalam hidup ini. Apa maksudmu, apakah aku punya banyak kehidupan? Sejak kejatuhan zaman kuno, ada total 32 abad. Sebagian besar dari mereka digantung bahkan tanpa 99 catatan rahasia, membuang banyak waktu. Ah, apa, 32? Begitu banyak, tanpa diduga, Zuofan tidak percaya bahwa ia telah bereinkarnasi berkali-kali. Sembilan Anda memandangnya dengan ringan, Yuyu berkata, keajaiban setan surgawi adalah mengintegrasikan semua Taoisme, jadi Anda harus menjaga setiap kehidupan kosong seperti kertas putih. Artinya, semua Taoisme sebelumnya dihapuskan. Setiap kali Anda bereinkarnasi, Anda akan terhapus satu kali. Ketika Anda mendapatkan catatan rahasia Jiuyu, itu hanya akan 4 atau 5 kali. Untungnya, kali ini telah berhasil. Seperti beberapa kali sebelumnya, Ham, kalau tidak, tidak takut. Berani berlatih, kalau tidak, sama seperti muid Anda, yang tidak mau meninggalkan kultifasi diri dan ingin secara oportunistik, hanya berlatih keras, dan akhirnya mendapat masalah. Kesalahan yang dilakukan oleh setan kecil di mulut Anda adalah sama dalam hidup Anda lebih sedikit pelanggar, masih berkualitas. Hehehe. Petik 2. Uh, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, Zuofan terkejut, tapi sembilan rahasia-rahasia saya ditemukan di Istana Ajaib Anda. Jika seseorang telah menemukannya sebelumnya, siapa yang akan mengembalikannya? Mereka saling memandang dan keduanya berkata serempak, Kaisar Tiandi. Apa? Kamu terkejut. Kentut, 32, Kaisar Langit telah menatap tindakan kita, dan telah menatap Sangtuari, dan sembilan rahasia-rahasia Kaisar Iblisku ada di sini. Apakah dia tidak memperhatikan? Jadi, dia sudah tahu. Tentu saja. Lalu mengapa dia tidak berhenti? Kenapa berhenti? Dengan sedikit mengangkat bahu, Jiuyumo ditertawa kecil. Sejak dia menemukan catatan rahasia Jiuyo, kamu telah bereinkarnasi berkali-kali. Dengan kecerdikannya, dia mungkin menebak rencana kita. Rencana ini juga bermanfaat baginya. Pertama-tama, dia ada di Kaisar Cinta King, dan dia tidak bisa menyingkirkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menginjakan kaki di persona Kaisar King. Tapi aku berharap kau bisa menggunakan King Emperor Avenue untuk membebaskannya. Lalu dia menerobos batas atas. Saya tidak tahu tahun dan bulan apa yang akan dicapai. Sekarang saya sedang jatuh cinta dan saya rusak, saya bahkan tidak bisa mencapainya lagi. Mengapa dia bahagia jika dia bisa membantunya berhasil? Petik 2 Lebih jauh, jalan kosongnya pasti dapat menahan segalanya, termasuk jalan Kaisar. Tapi dia ingin mengintegrasikan jalan Kaisar, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Sekarang ketika aku melihat trik sulap orang tua itu, diperkirakan gigi tawa itu cepat. Bagaimana itu bisa berhenti terbang keluar? Apakah Anda tidak menemukan bahwa dia telah mendorong rencana untuk membantu? Petik 2 Alice mengerutkan kening dalam. Zuofan berpikir sedikit, dan keraguan di matanya masih. Tapi dia menginginkan taktik surga setan dahua. Tidak bisakah dia mengambilnya? Akankah dia mengembalikannya lagi dan membiarkan aku mengeluarkannya lagi dan lagi? Tapi, apa kalimat pertama dari taktik dahua surgawi setan? Jika Anda ingin melatih keterampilan sihir Anda, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan dan memperbaiki diri sendiri. Tidak hanya itu, untuk Kaisar Realem, bahkan Avenue akan dihapuskan. Dengan senyum dingin, Jiu Yu mengangkat alisnya, untuk kekuatan supranatural yang benar dan salah, Tiandi adalah Kaisar terkuat yang dapat dengan cepat menyentuh alam tertinggi. Dan dia dengan bodohnya akan membuang semua praktik kultifasinya, bahkan jalan yang kosong. Bahkan tidak perlu memperbaiki Dau Iblis, resikonya tidak bisa dihitung dalam Dau, dan itu bisa menjadi jebakan. Anda seorang Kaisar surgawi, bagaimana Anda memilih? Petik 2 Sambil menggaruk kepalanya, Zuofan tidak bisa menahan nafas, menyetujui, ya, mengapa orang yang telah mencapai ketenaran mulai dari awal? Meskipun ini terkait dengan jalan yang lebih tinggi, resikonya masih besar. Bahkan Kaisar tidak memiliki keberanian seperti itu. Tanda seru, Petik 2 Ya, dia tidak punya keberanian, orang lain berlatih, kualifikasinya terlalu buruk, dan dia tidak punya harapan. Hanya kalian adik, seperti kita, dia penuh percaya diri padamu. Sayangnya, reinkarnasi dari dunia ke-30 tampaknya Anda tidak memiliki banyak bakat untuk Devil Dao. Dia yang benar-benar tidak tahan, kehidupan ini akhirnya ditembak, dan ini khusus untuk Anda. Tentu saja, efeknya tidak sama. Jika Anda mendapatkan nama dari seorang ahli terkenal, Anda akan segera mempelajarinya. Ha ha ha, Petik 2 Pipi tidak bisa berhenti berkedut, dan Zoufan terdiam, kenapa Anda dan Kaisar tidak seperti keluarga Kiyu, tetapi mereka seperti geng, bawa saya untuk bercukur. Kamu benar, Tuhan telah melakukan segalanya, semua terbuka dan jujur. Kamu adalah bidak catur kita yang sama, meskipun tujuannya berbeda, tetapi minat kita konsisten dalam waktu singkat. Jadi katakan itu, kamu juga sudah siap untuk membimbingku? Tentu saja, kami telah membuat persiapan di mana-mana di dunia, tepat pada saat kamu mempraktikan taktik setan dahwa, dan mulai membimbing. Ding-ding mengangguk. Jiu Yu ringan tersenyum dan berkata, tanah suci dikerahkan oleh Kaisar-Kaisar, banyak pikiran memalukan yang tersisa di wilayah yang berbeda. Kaisar Yun khusus membawa Kaisar Realem Avenue melalui surga dan gua angin bumi untuk menyelam ke Fangi dan berkomunikasi dengan Kunpeng. Rencana kami, menunggu Anda. Sebagai seorang kultifator, Anda pasti akan mengambil risiko. Gunung Fangi One Bay adalah tempat setiap kultifator harus pergi. Jika Anda jatuh ke Fangi, Anda harus pergi ke sana juga. Petik 2 Tapi bagaimana kalau aku tidak pergi? Lalu tahap pertama, kami tidak bisa membimbingmu, tunggu saja tahap kedua kamu terjadi. Tahap kedua? Ya, ketika kamu mau mengirim Emperor Realem Avenue milikmu sendiri, di mata yang pasti, Jiu Yu tersenyum bahagia, setan egois. Jika kamu benar-benar mau mendedikasikan jalanmu sendiri untuk orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu telah melompat keluar dari hatimu. Setan, dengan taktik setan dahwa surgawi, pahami setan dao ke alam tertinggi. Pada saat ini, lintasan nasib Anda akan muncul di langit, dan Yundi akan mengirim seseorang untuk menemukan Anda, dan menuntun Anda untuk menerima warisan kaisar. Dan mencapai hina dan baikuan yang direncanakan. Ternyata begitu. Segalanya jelas, Zuofan mengembuskan nafas, matanya tertegun, ternyata hidupnya telah digambarkan oleh orang-orang kuat ini ke tingkat tertentu, dan kemudian mencapai tingkat tertentu. Kemudian ia dipromosikan ke tahap berikutnya. Jika Anda tidak mencapainya, Anda akan memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, dan bertarung lagi dan lagi di kehidupan berikutnya, untuk mencapai minat masing-masing. Bagaimana perasaanku seperti mainanmu? Tidak, mainannya ada di tangan kita. Kita hanya membimbing, dan kita tidak bisa sepenuhnya memengaruhi keputusanmu. Menggelengkan kepalanya perlahan, Jiuyu tampak serba salah, seperti sekarang. Apa yang diinginkan hatimu? Kita tidak bisa memutuskan kami tidak dapat mengendalikan pilihan Anda. Semuanya ada di tangan Anda sendiri, termasuk harapan kami dan kehidupan dunia. Petik 2 Mendengar ini, Zhuofan mengangkat matanya dan sedikit menepuk wajah tulus mereka berdua, dan tetap mengangguk, baiklah, mari kita mulai, saya menerima warisan dari kehidupan sebelumnya. Chapter 1310, Decisive Battle Oh, memang begitu. Di ruang keluarga Luo, tiga binatang suci duduk mengelilingi sebuah meja untuk memahami sebab dan akibatnya, dan Longsu hanya bisa menghela nafas, jadi, Kaisar Surgawi dan Zhuofan. Ini benar-benar takdir. Saudara-saudara yang sama-sama Surgawi, tetapi sedang menuju ke dua kutub, dan saling mencintai. Mengangguk sedikit, Kunpeng berbalik untuk melihat ke arah kerumunan, misalnya. Hari ini Kaisar dan Zhuofan menyempurnakan sepuluh dao, tetapi hanya satu yang mendapatkan sepuluh salah satu buah dari tao adalah setelah mengalami sepuluh pencerahan. Siapapun yang pertama kali menyadari Supreme Avenue akan bertanggung jawab atas dunia, termasuk ribuan jiwa. Petik 2 Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, hayau merenung, kalau begitu yang harus kita lakukan sekarang adalah Ganggu kultivasi Kaisar Tiandi dan dapatkan waktu untuk Zhuofan. Seorang pria bijak dan bijak melintas di matanya, dan Kunpeng dengan serius, hal ini membutuhkan banyak tuan, kirin dan kuir. Anda ikut dengan saya dan naga tua. Kami mengumpulkan semua suku untuk membantu Anda menyelesaikan bangkai suci terakhir. Saling memandang, keduanya mengangguk bersama. Kemudian hayau memandang bocah pedang di sampingnya, kamu juga datang dengan lelaki tua itu, dan Kaisar Pedang menjadi tempat pencerahan, dan ingin datang untuk membantumu. Sebagai pedang sihir Zhuofan, lawanmu adalah pedang Tiandi dan Kaisar Pedang. Sekarang, petik dua. Oke, dua murid terjepit, tangan jiantong mengepal erat, semua mata mengamuk. Mungkin hanya ada mereka yang bisa memainkan peran ini. Tiga binatang suci tidak boleh terlambat. Mereka segera membawa mereka keluar dari sini dan pergi berlatih, hanya menyisakan keluarga Luo. Sepertinya tidak ada pengaturan. Luo Yunhai berpikir sedikit, dan juga memiliki harapan kematian di matanya. Berteriak, semua orang, mereka yang bersedia mati bersamaku, ikut aku. Yunhai, Luo Yunxiang segera berteriak. Dia sepertinya tahu apa yang akan dia lakukan, dan matanya penuh kusut. Sambil tersenyum, Luo Yunhai menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Bagaimana mungkin ada telur di bawah sarang? Jika dunia dihancurkan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kita lemah, tetapi sama seperti Jianzun yang tak terkalahkan dari pengepungan, kita jumlahnya masih dominan. Bahkan jika trik ini tidak mengancam Kaisar, sangat baik untuk dapat menunda waktunya, bukan? Petik dua. Dengan mengatakan itu, Luo Yunhai telah meninggalkan tempat ini dengan langkah cepat. Orang-orang lain melihatnya, dan itu juga merupakan tindak lanjut yang tidak tinggal, wajahnya penuh kematian, tanpa ragu-ragu. Kali ini, Luo Yunxiang tidak lagi berhenti, hanya memejamkan matanya dalam meditasi, berdoa ke surga, Zhuofan bisa keluar dari adat sesegera mungkin, dan menyelamatkan Yunhai lagi. Tiga hari kemudian, Luo Yunhai memimpin kekuatan tempur dari seluruh wilayah Kekaisaran dan datang ke tempat Jingyu Xiaozu. Melihat ke alam yang megah, dia melambaikan tangannya tanpa ragu, disertai dengan deru gemuruh, mereka menyetrum mereka. Semua kekuatan utama bergegas menuju gedung kecil. Tetapi segera setelah mereka bergegas keluar dari perbatasan Xiaozu, mereka mengeluarkan suara keras ketika menyentuh tanah, mereka disentil keluar dan tersebar di udara. Berubah menjadi percikan daging dan darah. Dalam sekejap mata, ratusan orang terbunuh. Semua orang melihat ini, dan mereka merasa terganggu. Beberapa penguasa Kekaisaran yang baru saja kembali ke keluarga Sun Luo telah melihat fenomena yang menyedihkan, dan kaki mereka sudah melunak. Namun, tidak ada seorang pun dari keluarga Luo yang asli yang malu-malu, dan para prajurit dari tentara telah menjauhkan nyawa mereka dari kehidupan dan kematian, dan mengerti apa tugas militer. Di masa lalu, mereka harus melindungi orang-orang dari Kekaisaran kelas 3 yang kecil. Tetapi sekarang mereka melindungi kehidupan seluruh dunia, karena ada yang paling mereka cintai. Bagi mereka, bahkan jika mereka tahu bahwa jalan di depan sudah mati, atau bahkan tidak berguna, mereka akan berani mati ke depan. Lagipula, ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk orang yang mereka cintai. Jadi, di bawah kepemimpinan markas keluarga Luo, gelombang tuan bergema melalui tempat kudus. Dengan darah dan daging mereka sendiri, mereka berlari ke pesona, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Dan suara ledakan besar, bergema di seluruh keseluruhan antara langit dan bumi. Namun, untuk pesona Kaisar, bahkan jika mereka kehilangan banyak orang, mereka tidak akan ada gunanya. Namun, suara ini cukup keras, mungkin mereka tidak tahan dengan suara mereka, dan delapan Kaisar akhirnya muncul. Siu siu siu. Bayangan hitam melintas, dan puluhan ribu tuan yang hendak bergegas maju dengan pedangki terus berubah menjadi abu-abu terbang dalam sekejap. Seorang pria dengan wajah merah dan janggut merah muncul dan berteriak, sekelompok semut, jika Anda ingin mati, cari pohon leher bengkok untuk menggantung diri. Apa suara di sini? Ganggu tuanku untuk memperbaiki. Ya, itu bagus, kita di sini untuk ini. Dengan senyum di mulutnya, Luo Yunhai berkata pelan, jika dia bisa diganggu, hidup kita tidak akan sia-sia. Kelopak matanya bergetar, dan lelaki berambut merah menatapnya dengan dingin dan bertanya, apakah ada gunanya mengganggu tuan rumahku dengan mengambil begitu banyak nyawa? Itu sepadan. Dengan pandangan tertentu, Luo Yunhai melembai lagi, dan Qiyanhai dan istrinya segera memimpin sekelompok master untuk bergegas ke depan, tidak berani mati, momentum yang kuat, segel tau. Dan tiba-tiba menabrak delapan orang. Boom! Dengan suara keras, delapan orang itu melambaikan jari mereka bersama-sama, dan semua orang yang bergegas ke sana terhapus, termasuk humorus asli keluarga Luo. Namun, Luo Yunhai bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya, dia tidak goyah di dalam hatinya, dia masih melambaikan tangannya. Tian Suang Suang Sun mengambil orang-orang dan kuda untuk melanjutkan kemajuan tanpa nyawa, tetapi dia tidak terpengaruh oleh fenomena tragis tadi. Matanya sedikit menyipit, dan pria berambut merah itu memandang jauh ke arah kerumunan, dan kebingungan melintas jauh di dalam matanya. Kenapa, orang-orang ini benar-benar tidak takut mati? Huh? Orang tua itu tidak percaya, pencuri akan menangkap raja terlebih dahulu? Berpikir demikian, pria berambut merah berkedip dan datang ke Luo Yunhai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dengan satu gerakan, dia meraih tenggorokan Luo Yunhai, dan mencibir berulang kali, ular tidak dapat hidup tanpa kepala, kamu adalah komandan mereka. Kamu mati, mereka adalah sepotong pasir. Kamu seperti semut, bahkan bukan orang yang kuat, cara terbaik untuk menghadapinya. Hum. Petik 2. Iya, mari kita coba. Dengan mencibir, Luo Yunhai tidak memiliki jejak ketakutan, dan bahkan tampak tenang, bahkan jika aku mati, mereka masih tidak akan tersentak, karena kita semua tahu itu. Kita tersentak di sini, kepunahan akan terjadi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Ada juga perbedaan antara kematian dini dan kematian akhir, bisa hidup sehari dihitung sebagai hari. Kamu salah? Apakah kamu pikir kita berjuang untuk hidup kita sendiri? Bukan begitu. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya, Luo Yunhai mencibir sekaligus, saya mendengar tentang Kaisar Tian saat itu, Anda telah mengikuti Kaisar Tian terlalu lama. Dan Anda telah melupakan aspek manusia yang terkuat. Mungkin di masa normal, delapan Kaisar, tapi sekarang tidak akan. Karena di belakang kita, ada orang yang harus kita lindungi. Petik 2. Suara Luo Yunhai, berdesir melintasi langit, mencapai telinga semua orang yang hadir. Mereka yang kuat di wilayah Kekaisaran memiliki mundur, tetapi ketika dia mendengar ini, dia stagnan dan tinggal sedikit, tidak ada keraguan di matanya lagi. Dia meraung dan menyerang ke depan dalam kelompok. Sentuh, dengan satu pukulan, Luo Yunhai ditembak dan terbang, muntah darah, dan mendarat di tanah, sudah mati. Si rambut merah tersenyum dingin dan melirik orang-orang itu, tetapi dia kaget. Karena dia menemukan bahwa pemimpinnya sudah mati, orang-orang itu tampak cuek, tidak ada keraguan dan mundur sama sekali, bahkan tidak takut. Jika Luo Yunhai hanya berkata, sekarang mereka tidak membutuhkan seseorang untuk memimpin, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka akan melakukannya pada akhirnya. Huh, jangan lakukan itu sendiri. Dengan mencibir di bawah hatinya, delapan kerajaan semu segera bergegas keluar, dan ketika Serigala memasuki kawanan, mereka membunuh banyak orang dalam ledakan, darah terbang, dan seluruh langit merah. Tetapi yang aneh adalah bahwa pertarungan tanpa akhir ini belum pernah mendengar tangisan yang menyedihkan. Kaisar Jian berdiri di depan halaman dan melihat pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Dia berbalik dan kembali, datang ke kamar Kaisar, berhenti dan berdiri di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, Kaisar bertanya di ruangan, raungan di luar masih ada, belumkah kamu pergi? Kaisar Surgawi, mereka di sini untuk mengganggumu untuk membersihkan, dan aku tidak bisa pergi jika aku ingin datang. Huh, bagaimana mungkin sekelompok hal bodoh, dalam kondisi pikiran seperti ini, mengganggu kultivasi karena kebisingan? Ya, dunia ini bodoh, dan aku bahkan tidak tahu kalau mereka melakukan pekerjaan sia-sia, tapi kupikir mereka akan melanjutkan bahkan jika mereka mengetahuinya. Senyum melintasi sudut mulutnya. Dan Kaisar Pedang tidak bisa berhenti mendesah, aku melihatnya untuk pertama kalinya sekelompok semut melihat Kaisar, dan mereka berani bertarung. Apakah mereka berpikir bahwa jumlah orang di depan Kaisar dapat menang? Petik 2. Tanpa berbicara, Kaisar Surgawi terdiam, dan Pedang Kaisar mengangguk sedikit dan berbalik. Pertempuran di luar tidak berhenti, dan itu lebih dari Maret di pertempuran pertama. Darah sudah memerah seluruh negeri, dan banyak mayat menutupi sudut-sudut Jingyu Xiaozu. Delapan calon Kaisar berdiri di depan semua orang, memandangi tembok seolah-olah terbuat dari darah dan daging, masih bergerak maju, dan hati mereka menginspirasi. Mereka juga orang-orang yang telah membaca di seluruh dunia, dan telah melihat semua jenis manusia, tetapi orang-orang seperti itu adalah yang pertama kali melihat mereka, terutama dalam kelompok. Apakah ini perjuangan terakhir sebelum mati? Haha, tentu saja tidak, mereka telah melihat begitu banyak kegilaan, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki mata seperti itu. Seolah-olah pada saat ini, semua manusia telah berubah menjadi semacam manusia, pahlawan legendaris yang tidak takut mati. Tentu saja, itu hanya legenda ideal. Orang sungguhan tidak bisa melakukan ini. Tetapi sekarang, kelompok ini telah melakukannya. Jika itu biasa, aku akan membiarkanmu pergi. Uh! Sosok besar muncul, dan pria berambut merah itu segera menunjukkan tubuh sucinya, dan sebuah pisau merah menunjuk jauh, sayangnya, sekarang, jika kamu berani untuk melangkah maju. Pria tua itu hanya bisa tanpa ampun. Seolah dia tidak mendengarnya sama sekali, semua orang acuh tak acuh. Pria berambut merah itu tersenyum dingin dan mengangguk, baiklah, orang tua itu menghormatimu, ayo mati. Hai! Seorang pendekar berlari melintasi kerumunan, memancarkan napas kematian. Menghadapi semua ini, mata semua orang masih tegas, seperti orang biasa. Sentuh! Namun, rumah-rumah pedang yang dingin tidak datang kepada orang-orang sebelumnya, dan mereka sudah hancur, dan sesosok kecil jatuh ke depan tiga orang, dan kepala berteriak, Kaisar Pedang. Panggilan! Badai dahsyat menyapu langit selama sembilan hari, dan delapan kaisar terpaksa mundur lagi dan lagi, dan ada kengerian yang hebat. Kaisar Pedang yang berdiri diam di halaman belakang siaozu mengguncang tubuhnya, dan memandang keluar halaman dengan takjub. Dia berkata dengan heran, napas kaisar, anak itu, menjadi tercerahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.